Intro Mengacu pada peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaran pemilu 2024 menyebutkan bahwa masa kampanye baru akan dimulai pada tanggal 28 November sampai dengan 10 Februari 2024 bahwa ada indikasi pelanggaran di mana terpantau di sepanjang jalan lintas Bungo Tebo masih banyak APK yang berubah fungsi menjadi APS terjadi secara merata Para calon legislatif mulai dari DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, dan DPD terlihat sudah membuat APS dalam bentuk spanduk dan stiker mencangkup ajakan dengan surat suara Tangan dan paku yang mencoblos nomor urut calon legislatif tertentu Modus para caleg merubah alat peragak kampanye atau APK menjadi alat peragak sosialisasi atau APS menutupi tulusan ajakan dan nomor urut dan gambar paku dengan cat pilok, selasiban, plastik hitam, dan lainnya Hal ini dilakukan agar tidak ditertibkan oleh tim terpadu Harry Satriawan, Komisioner KPU Kabupaten Tebo Divisi Teknis dan Penyelenggaraan mengatakan sesuai dengan peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaran pemilu dilarang berkampanye terkait dengan APK berubah menjadi APS untuk penertiban itu menjadi WW Nang Bawaslu Dikatakan Harry bahwa pelaksanaan kampanye dimulai pada tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 Pada masa itu pula para caleg bisa melakukan pertemuan terbatas pertemuan tetap muka penyebaran bahan kampanye dan pemasangan alat peragak kampanye Karena sebagai Spandu ini kita memenuhi unsur ajakan unsur coblos nomor 2 tata-tata gambar 4 pokoknya materi yang permuatan ajakan itu ya dilarang karena kategori kampanye di luar dan luar kalau APK jelaskan memenuhi unsur ajakan menurut terus ada gambar-gambar yang musuhnya ada ajakan